Menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji. Digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha. Menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Promo harga investor Islamic Grand Village harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung, cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi, pasti nggak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong untuk informasi hubungi 0813-2969-53. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Tasliman kathira. Kaum muslimin yang kami hormati. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan fikir jual beli. Dan berikutnya kita akan membahas tentang hak khiyar. Dulu kita sudah pernah menyinggung bahwa dilihat dari ikatannya, akad dibagi menjadi dua. Ada akad lazim dan ada akad jais. Akad lazim artinya akad yang mengikat kedua belah pihak. Sehingga tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Akad jais artinya akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Sehingga bisa dibatalkan secara sepihak tanpa harus meminta izin, meminta kerelaan pihak yang kedua. Barangkali masih ingat, diantara contoh akad lazim adalah jual beli, sewa-menyewa, dan beberapa akad yang lainnya. Sedangkan contoh akad jais, diantaranya adalah pinjem barang, hutang pihutang, termasuk akad mudoroba. Syariat memberikan kesempatan bagi orang yang mau melakukan akad yang sifatnya mengikat, yaitu akad lazim. Karena tidak bisa dibatalkan secara sepihak, maka syariat memberikan kesempatan. Sebelum akad itu terjadi, atau di kesempatan tertentu ketika akad itu terjadi, orang boleh membatalkannya secara sepihak. Kesempatan itu disebut dengan hak khiar. Agar orang tidak mengalami penyesalan, atau dia menganggap bahasanya dirinya telah melakukan kerugian, ketika dia selesai akad, sementara dia tidak bisa dibatalkan. Sehingga sebelum jual beli dilakukan, dikasih hak untuk berpikir dulu, kamu betul-betul rindu atau tidak, dikasih hak untuk berpikir dulu ini lanjut atau tidak. Nah, kesempatan untuk berpikir seperti itu, untuk menimbang apakah lanjut atau tidak, itulah hak khiar yang disediakan oleh syariat. Khiar secara bahasa diambil dari kata ikhtaro, atau diambil dari kata al-ikhtiar, ikhtaro yahtaru yang artinya memilih. Kita mengenal ada istilah sholat istikharah. Istikharah dari kata ikhtaro yahtaru, kemudian mengikuti wazan istaf'alah yang artinya meminta pilihan. Sehingga kita melakukan sholat istikharah, untuk meminta pilihan kepada Allah SWT, apakah rencana ini baik untuk kami kerjakan atau tidak. Sedangkan secara istilah tentang khiar, kami menyinggung pernyataan yang disebutkan di Encyklopedi Fikih atau Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, tentang definisi hak khiar atau definisi khiar secara istilah. Hak khiar adalah hak pelaku akad untuk membatalkan akad atau melanjutkan akad. Lidhuhuri musawigin disebabkan alasan yang syar'i atau bimuktadat tifakin akdi atau karena ada kesepakatan akad ketika jual-beli. Atau karena ada kesepakatan ketika akad. Ini makna hak khiar secara umum. Baik yang berlaku pada akad jual-beli maupun yang berlaku dalam akad yang lain. Sehingga kalau hak khiar itu kita bawa pada akad jual-beli, maka pengertiannya adalah hak yang dimiliki oleh pelaku akad antara melanjutkan atau membatalkan transaksi jual-beli. Kemudian hak khiar juga dimiliki atau dimiliki oleh kedua pula pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual punya hak khiar, pembeli juga punya hak khiar. Dan pembahasan tentang hak khiar ini disebutkan secara khusus oleh para ulama' dalam kajian tentang fikih mu'amalah. Mengingat Nabi SAW bersabda dalam hadis ruwet Bukhari Muslim. Al-bay'i'ani bil-khiyar ma'lam yatafarraqa. Kalau penjual dan pembeli memiliki hak khiar selama mereka belum berpisah. Selanjutnya, sebelum kita membahas tentang fikih hak khiar, disini saya sebutkan 8 catatan tentang hak khiar. 8 catatan tentang hak khiar. Yang pertama, mohon Anda bedakan antara akad dengan pelengkap akad. Ada akad, ada pelengkap akad. Khiar itu bukan akad, tapi dia pelengkap akad. Sehingga khiar itu adalah aturan yang menyertai akad. Seperti serah terima, kemudian perpindahan hak milik. Itu aturan-aturan yang menyertai akad. Artinya, tidak ada istilah akad khiar. Dan orang tidak mungkin memiliki khiar sebelum ada akad. Sehingga kalau tidak ada akad, ya tidak ada hak khiar. Khiar adalah pelengkap akad dan bukan akad. Kita tidak menyebut akad khiar, namun kita sebut hak khiar. Sehingga karena statusnya hak bagi pelaku akad, maka boleh saja bagi pemiliknya untuk tidak mengambilnya. Dalam arti merelakannya. Misalnya setelah dia membeli, kemudian menerima barang, ternyata ada cacat. Dia punya hak khiar yang disebut dengan khiar aib, nanti kita bahas. Namun sah-sah saja bagi pembeli yang menerima barangnya dalam kondisi cacat. Kemudian dia merelakan. Ya sudah saya tidak kembalikan, saya tidak minta ganti rugi, kayak gini saja tidak apa-apa. Ketika itu terjadi, berarti artinya dia mengukurkan hak khiar yang dia miliki. Dan itu tidak mempengaruhi keabsahan akad. Kaitannya dengan ini, jika, jadi begini, ada akad, ada turunan akad. Ada akad jual-beli, bagian dari turunan akad jual-beli adalah semua pelengkap akad jual-beli. Berarti ketika tidak ada akad, maka tidak ada hak khiar. Ketika tidak ada akad, berarti tidak ada hak khiar. Dan akad itu butuh waktu rentang tertentu. Sehingga ada bagian awal proses akad, ada bagian final akad. Ada bagian awal proses akad, ada final akad. Di rentang waktu ini disebut akad. Di rentang waktu ini disebut akad. Contohnya begini, ada orang yang mendisplay barang di pasar misalnya. Ada ratusan penjual di situ. Dan mereka mendisplay barang. Lalu, kita sebagai konsumen masuk di pasar, di lorong-lorongnya kita berjalan, ketemu barang yang menurut kita menarik. Kemudian kita lihat, kita duduk, kita pegang. Terus kita taruh. Tanpa terjadi komunikasi apapun. Paling penjual cuma menyebutkan, silahkan dilihat-lihat, lihat-lihat dulu, silahkan lihat-lihat dulu. Kemudian kita cuma lihat-lihat, kita tidak ngomong apapun, bahkan kita tidak berani tanya harga. Karena di masyarakat kita memahami, begitu sudah tanya harga, itu berarti sudah membuka awal akad. Ini berapa? 500.000. Kalau kita sudah berani menawar, berarti semakin jauh. Ketika kita sudah berani menawar, semakin jauh. Itu masih di rentang proses akad. Nah, sehingga kadang, kita tidak berani membuka akad itu, sampai kita tidak berani tanya harga. Cuma dilihat-lihat, terus ditaruh, pergi. Ketika kita lihat, kita taruh lagi, terus kita pergi, di perjalanan sekian ratus meter, kita merasa tertarik untuk beli barang itu. Baliklah kita. Ternyata barang itu sudah dijual ke tempat orang lain. Boleh nggak kita menyalahkan penjual lo? Pak, kenapa barang yang tadi sudah saya pegang, kok dijual ke orang lain? Seharusnya kan ditunggu dulu, sampai saya balik lagi. Jawabannya, penjual tidak disalahkan dengan hal ini. Kenapa? Anda tadi tidak memiliki hak khiar sama sekali. Kenapa seperti itu? Anda belum membuka akad, sehingga tidak ada ikatan apapun. Dan Anda tidak punya hak khiar. Karena adanya hak khiar itu, jika sudah ada proses akad. Bagian ini yang perlu dicatat ya, adanya hak khiar, itu jika sudah ada proses akad. Jika sama sekali belum ada proses akad, ya tidak ada hak khiar. Makanya kalau ada orang yang tanya, kemudian setelah tanya, dia pergi, ini berapa harganya? Sekian. Tapi dia masih gantung. Dia diem aja. Tidak terjadi dil-dilan sama sekali. Setelah itu pergi. Berarti pembukaan akad tadi, dibatalkan dengan kepergian orang ini. Tidak ada ikatan sama sekali. Kalau ada orang lain yang datang terus beli, maka dia tidak boleh nuntut penjual, karena dengan alasan, saya sebenarnya sudah punya hak khiar majelis. Karena kita masih di satu majelis, yaitu masih di satu pasar. Oh tidak, begitu Anda pergi, maka Anda sudah tidak punya lagi hak khiar majelis. Karena itu, penjual ini boleh menjualnya ke tempat orang lain. Saya pernah melihat kejadian ini. Beliau berjualan di sorum, di rumahnya. Kemudian datang pembeli. Kemudian dia milih, dan tertarik dengan mesin A. Terus dilakukan tawar-menawar. Tapi gantung, tidak deal gantung. Harganya berapa sekian, ini kemampuannya sekian. Setelah dikasih deskripsi, dia gantung. Dengan menimbang antara barang dengan harganya. Terus setelah itu pulang. Setelah itu pulang. Tidak ada kesepakatan apapun, pokoknya orang ini pulang. Selang sekian hari dia datang lagi, mungkin tiga atau empat hari dia datang lagi, lalu mesin itu ternyata sudah laku. Wah, pembelinya ini merasa enggak nyaman. Terus kenapa kok sudah dibeli orang lain, padahal kemarin sudah saya tawar. Anda di proses menawar tadi, berarti Anda sudah membuka proses akat. Sudah mulai membuka. Tapi ketika membuka proses akat, belum deal, kemudian Anda pergi, berarti statusnya adalah, Anda telah membatalkan proses akat. Sudah enggak ada ikatan sama sekali, maka tidak ada lagi hak khiyar. Ketika tidak ada proses akat, tidak ada hak khiyar. Karena adanya hak khiyar itu adalah turunan dari proses akat. Kalau tidak ada asal, fa'idha batolal asal, batolal farak. Jika asalnya tidak ada, maka cabangnya tidak ada. Kemudian catatan yang kedua, hak khiyar ada karena dua alasan. Hak khiyar itu ada karena dua alasan. Pertama, karena sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti masih di majlis akat, atau karena adanya aib, sehingga dia punya hak khiyar aib, atau karena sebab dibodohi, yang diistilahkan oleh para ulamak dengan sebutan hak khiyar ghoben, hak khiyar karena dibodohi. Yang kedua, ada hak khiyar karena kesepakatan pelaku akat. Syariat tidak memberikan aturan khusus, tapi pelaku melakukan kesepakatan. Dan ini juga mengikat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sehingga hak khiyar itu ada karena dua latar belakang. Pertama, karena izin syariat. Yang kedua, karena kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga, khiyar hanya berlaku untuk akat lazim yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual-beli, sewa-menyewa, istisna, atau yang lainnya. Contoh istisna apa, Pak? Pesan dibuatkan barang. Anda penjual kue. Lalu datang orang, pesan kue. Pesan 100 pis. Kue tertentu. Akan dipakai di hari H sepekan lagi. Lalu pihak penjual meminta tolong kasih DP. Misalnya dikasih DP 500 ribu. Harganya 1 juta. Nanti akan diserahkan sepekan lagi. Tiga hari, setelah Anda pesan, Anda telpon kepada penjual. Pak, saya nggak jadi beli. Tolong DP-nya dikembalikan. Jawabannya, dalam akat istisna, begitu sudah selesai akat, meskipun barangnya belum dibuatkan, meskipun barangnya belum dibuatkan, akat itu sudah lazim, sudah mengikat. Sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Karena itu, ketika sudah terjadi akat, maka pembatalan seperti ini tidak dibenarkan. Sebaliknya, untuk akat yang sifatnya jais, yang hanya searah, seperti pinjam-meminjam, utang-piutang, di sana tidak berlaku hak khiyar, karena itu bisa dibatalkan secara sepihak. Ibn Hubairah, salah satu ulama' Hanbali, beliau mengatakan, Wattafaqu ala anna khiyaral majlis, la yathbutu fil uquti allati, hiya gairu lazimah, kasyarikah, wal wakalah, wal mudarabah. Para ulama' sepakat, bahwa khiyar majlis tidak berlaku, untuk akat yang tidak lazim, yaitu akat jais, seperti akat syirkah, akat wakalah, dan akat mudarabah. Sehingga ketika akat itu sifatnya hanya searah, seperti akat pinjam-meminjam, atau akat wakalah, mau dibatalin sekarang, mau besok, silahkan, terserah, tidak ada batasan dalam masalah ini. Sehingga misalnya begini, saya menunjuk kepada si A, W, si A, tolong belikan barang X di tempatnya B. Berarti A ini sebagai apa? Wakil dari saya. Saya kasih uang. Begitu si A mau berangkat, ketika dia sudah berjalan 100 meter, saya langsung telepon. Ah, tidak jadi. Tidak jadi, karena barangnya ternyata sudah ketemu di rumah. Berarti saya batalkan secara sepihak. Ini boleh. Kenapa? Karena akat wakalah tidak mengikat. Atau ketika di perjalanan, tiba-tiba si A dihubungi orang tuanya. Orang tuanya mendadak meminta kepada si A untuk segera pulang. Langsung si A ini menghubungi saya. Pak, mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa membelikan barang ini, karena orang tua saya menyuruh saya pulang. Itu juga boleh. Loh, kamu tadi sudah sepakat untuk saya jadikan wakil. Kita sudah melakukan akat wakalah. Tidak bisa dibatalkan sepihak kayak gitu. Kamu selesaikan dulu tugas dari saya. Boleh tidak si A menolak? Boleh. Kenapa? Karena wakalah seperti ini tidak mengikat. Kemudian catatan yang keempat. Pembatalan akat itu ada dua macam. Pembatalan akat ada dua macam. Tolong dibuka alaman 111 ya. Pembatalan akat ada dua macam. Nah, di situ ada pembatalan karena sebab dan pembatalan tanpa sebab. Pembatalan karena sebab. Diatur dalam hak khiar. Sehingga hak khiar itu pasti ada sebabnya. Baik sebabnya karena dinyatakan oleh syariat seperti khiar aib atau khiar goben atau khiar majelis. Yang kedua sebabnya karena kesepakatan. Yang kedua adalah pembatalan tanpa sebab. Pembatalan tanpa sebab hukumnya tidak wajib namun dianjurkan. Dalam rangka untuk membantu kaum muslimin. Pembatalan tanpa sebab ini disebut dengan ikolah. Pembatalan tanpa sebab ini disebut dengan ikolah. Kita ulang ya. Pembatalan akat ada dua. Ada yang karena sebab, ada yang tanpa sebab. Pembatalan karena sebab ini diatur dalam hak khiar. Pembatalan tanpa sebab ini disebut dengan ikolah. Kalau pembatalan yang ada sebabnya hak khiar, sebabnya apa? Tadi sudah kita sebutkan ada dua. Sebabnya adalah diatur syariat. Atau yang kedua disepakati oleh pelaku akat. Pembatalan tanpa sebab yang disebut dengan ikolah, ini tidak harus ada. Artinya boleh ada, boleh tidak. Boleh ada, boleh tidak. Sehingga sifatnya hanya anjuran dan tidak wajib. Karena itu andekan pihak yang kedua tidak setuju, sasa saja. Berarti di sini kita bisa melihat dari sisi hukumnya, pembatalan karena sebab hukumnya wajib harus ada. Kalau tidak ada, berarti pelakunya menyalai aturan. Tapi kalau pembatalan tanpa sebab, itu tidak harus ada. Sehingga ketika salah satunya tidak setuju, tidak menyalai aturan. Baik, saya kasih contoh. Ada orang beli motor. Setelah dibayar, motor dibawa pulang. Ternyata motor itu punya cacat. Ada cacat yang baru ketahuan setelah dibawa pulang oleh pembeli. Pada saat proses akat tadi tidak ketemu dan tidak diceritakan oleh penjual. Sampai di rumah baru tahu, oh ternyata ini tidak ori. Ini palsu, bagian ini palsu-palsu. Akhirnya dia protes, balik. Dia balik, dan dia ajukan hak kiar aib. Penjualnya mengakui, ya memang itu tidak ori, ini palsu. Nah, kalau tidak ori, ya saya tidak mau. Saya mau kembalikan ini, ini karena tidak ori. Dan penjualnya mengakui kalau ini tidak ori. Tapi penjualnya tidak mau mengembalikan. Oh, tidak bisa. Barang yang sudah dibeli tidak mau saya kembalikan. Uangnya tidak mau saya kembalikan. Dan barangnya tolong jangan dikembalikan. Kamu bawa pulang. Maka dalam hal ini penjual menyalai aturan. Karena pembeli punya hak kiar aib. Tapi tidak dikasih, tidak dilayani oleh penjual. Beda dengan kasus yang kedua. Si A beli motor dari si B. Setelah dibayar, dibawa pulang. Dipakai. Sampai di rumah, diomelin sama istrinya. Duit segitu kok dipakai beli motor. Padahal kita masih butuh ini, butuh ini, butuh ini. Saya belum beli ini, belum beli ini. Akhirnya suaminya gemeteran. Ketakutan balik dia bawa motor itu ke penjual. Wahai B, Masya Allah. Begitu sampai rumah. Saya dimarah istri saya. Piring terbang, gelas terbang. Saya pokoknya mau ngembalikan motor ini, saya tidak jadi beli. Daripada nanti saya tidak bisa pulang. Nah, bolehkah si B menolak? Bolehkah si B menolak? Kita coba lihat. A, mengembalikan barang itu sebabnya apa? Apakah sebabnya diatur oleh syariat? Ataukah sebabnya ada kesepakatan? Dua-duanya ternyata tidak ada. Tidak ada istilah hak khiar dimarahi istri. Tidak ada. Berarti, alasan dia mengembalikan barang karena dimarahi istri, ini tidak diterima. Sehingga tidak ada hak khiar di sini. Karena itu sifatnya hanya ikolah. Kalau B mau menerima, silahkan. Andangkan B tidak mau menerima, boleh. Karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengembalikan barang. Kejadian ini disebut dengan ikolah. Namun Nabi SAW menganjurkan agar ikolah itu diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda. Man aqala musliman, aqalahu allahu azratahu yawmal qiyamah. Siapa yang menerima ikolah dari seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menerima dosanya, akan mengampuni dosanya kelak dari kiamat. Masya Allah. Ini kemurahan dari Allah SWT. duit 200 ribu tidak bisa dipakai untuk menebus dosa kita. Ada orang selesai melakukan dosa, lalu dia mengambil uang 200 ribu. Ya Allah, ampuni dosaku, terima duit 200 ribu ini. Ampuni dosaku, dan terimalah duit 200 ribu ini, ya Allah. Allah tidak butuh duitmu. Tapi dengan cara ikolah, itu bisa. Dengan cara ikolah itu bisa. Ada orang membeli barang dari Anda, seharga 200 ribu. Orang itu sudah bayar. Barangnya dibawa pulang. Sampai di rumah, dia merasa tidak cocok. Atau diomelin sama istrinya. Balik dia. Lalu mengembalikan barang itu. Kemudian Anda terima, ya sudah tidak apa-apa, Pak. Sini saya terima barangnya, ini uangnya 200 ribu. Anda kembalikan utuh 200 ribu. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa Anda dalam kondisi seperti ini. Makanya, Masya Allah, para pedagang, ya. Anda punya kesempatan, Anda punya kesempatan, untuk bisa mendapatkan ampunan, dengan cara melakukan ikolah. Menerima ikolah, pengembalian barang dari seorang Muslim. Saya kasih contoh di sini, contoh ikolah. Arman beli HP di toko A, setelah bayar, dia bawa pulang. Sesampai di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP ke Arman. Lalu Arman mengembalikan HP itu ke toko A. Pertanyaannya, apakah toko A harus menerima pengembalian itu? Jawabannya tidak harus, meskipun dianjurkan dalam rangka berbuat baik kepada sesama Muslim, dan keutamanya adalah bisa mendapatkan ampunan dosa. Ini keutamaan ketika orang menerima ikolah. Makanya, bagi para pedagang yang dia baik hati, mau menerima pengembalian barang, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan kebaikan, janjikan dengan ampunan. Kenapa? Orang seperti ini, berarti dia tidak tamak terhadap harta. Kenapa sih? Kok sampai dikasih ampunan, dosa? Padahal kan tidak ada yang dirugikan. Coba kita lihat ya. Ketika Arman beli HP di toko A, lalu dia bayar, dia bawa pulang. HP itu masih utuh segelan. Kemudian Arman tidak cocok, atau sampai di rumah ternyata ada orang yang ngasih HP, Arman kembalikan HP ini. Ke toko A. Sampainya di toko A, HP dikembalikan, uang dikembalikan. Tadi bayarannya 3 juta, ini dikembalikan 3 juta. Apakah toko A rugi? Secara perhitungan, tidak ada yang dirugikan. Toko A tidak dirugikan, karena HPnya balik utuh, tidak ada yang kurang. Arman juga tidak dirugikan, karena uangnya balik utuh. Tapi kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala kasih balasan ampunan. Karena biasanya para pedagang itu merasa berat untuk menerima seperti ini. Nah, rasa berat untuk menerima ketika itu dilawan, Allah kasih dia ganti dengan diampuni dosa. Kok merasa berat, Pak? Padahal kan tidak ada yang dirugikan. Ya, katanya dia rugi PHP ya. Sudah ada harapan, ternyata gagal. Wah, seharusnya menerima duit 3 juta itu untung 200 ribu. Atau untung sekian ratus ribu. Tapi begitu dia tidak jadi beli, saya gagal mendapatkan keuntungan sekian. Nah, kegagalan itu ketika dia rido untuk memberikannya, Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan Allah gantikan dengan ampunan dosa. Ta'ib. Kemudian yang kelima, catatan yang kelima, hak khiar merupakan pelindungan terhadap konsumen dan penjual. Dan ini bagian dari keadilan Islam. Kita mengenal ada istilah pelindungan terhadap hak konsumen. Bahkan di negara kita ada yayasan khusus yang menaungi itu. YLKI. Yayasan apa itu Pak? Betul ya? Konsumen Indonesia. Yayasan. Yayasan. L-nya apa? Konsumen Indonesia. KI-nya konsumen Indonesia. Y Yayasan titik-titik konsumen Indonesia. Yayasan ini memberikan pelindungan kepada konsumen. Kalau dalam hak khiar yang diberikan oleh Islam, ini adalah regulasi yang diberikan oleh syariat untuk melindungi kedua belah pihak, baik konsumennya maupun penjualnya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akat. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akat, benar-benar atas kerelaan pribadi dan tidak ada penyesalan di belakang hari. Sehingga bisa dipastikan, jual-beli ini benar-benar saling ridho. Dan ini bagian dari pelindungan terhadap konsumen yang diajarkan oleh Islam. Ini sebagaimana keterangan Dr. Yusuf Ashubaili dalam kitabnya Mukontimah Fimu'amalah Maliyah. Oh ini, saya sebutkannya. YLKI. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Praktek di masyarakat kita, pelindungan terkesan hanya diperuntukkan untuk konsumen saja. Seperti keberadaan YLKI, berbeda dengan aturan syariat kita, pelindungan diberikan kepada kedua pihak. Sehingga cover both sides. Dua sisi mendapatkan pelindungan. Baik penjual maupun pembeli. Contoh penjual yang mendapatkan pelindungan. Kadang penjual dibodohi oleh pembeli. Di antaranya, contohnya adalah baik urbun. Yang saya maksud bukan urbun ya. Talaki rukban. Talaki rukban itu salah satu di antara contoh real pelindungan terhadap penjual. Jadi, talaki rukban itu seperti ini. Ada petani yang membawa hasil panen dari kampung ke kota. Dia mau jual lombok, mau jual kacang, jagung, pola wijau yang lainnya. Termasuk misalnya apa? Misalnya empon-pon, ada jahe, ada kunyit. Pokoknya hasil panen. dia bawa ke kota. Sebelum masuk pasar, diadang sama tenggulak. Pak, daripada nanti repot jual ke pasar, butuh waktu lama, ini saja tak beli, tak borong. Akhirnya tenggulak tadi borong. Ini tak borong saja, harganya 1 juta. Petani tadi merasa, wah duit 1 juta, gede banget. belum pernah megang duit 1 juta. Mungkin megang duit paling 300 ribu, 400 ribu. Mendengar satuan juta, wah petani ini seng sekali. Ya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dilepas seluruh barangnya, dibayarlah 1 juta. Kemudian setelah dapat duit 1 juta, petani ini ingin untuk belanja. Dia tetap datang ke pasar. Sambil di pasar, dia tahu, harga jahe, sekilo sekian. Harga kunyit, sekilo sekian. Harga lompok, sekilo sekian. Di total, yang saya bawa tadi, kalau saya jual ke pasar, mungkin saya bisa dapat duit 5 juta. tapi cuma dikasih 1 juta. Tidak setuju dia, protes. Akhirnya dia cari tengkulaknya tadi. Ketemulah tengkulak itu. Maka petani ini punya hak khiar. Khiar karena dibodohi. Sebabnya apa? Dia tidak tahu harga yang sebenarnya yang ada di pasar. Sehingga ini contoh, penjual juga dilindungi. Ketika dia merasa dibodohi, dia berhak untuk kemudian menggugat dan membatalkan transaksi karena ada alasan dia dibodohi. Selanjutnya, yang ke-enam. Adanya hak khiar merupakan turunan dari akat. Artinya, jika tidak ada akat, maka tidak ada hak khiar. Sehingga, jika belum melakukan akat, maka penjual maupun pembeli tidak memiliki hak khiar sama sekali. Contoh, penjual belum memiliki barang lalu melakukan akat dengan pembeli. Maka tidak ada ikatan apapun karena orang yang belum memiliki barang tidak bisa melakukan akat. Karena itu, setelah penjual memiliki barang tersebut, akat harus diulang dan calon konsumen berhak memiliki hak khiar. Baik, bisa disimak keterangan Imam Syafi'i di bab tentang merubah syariah. Tayyip, kita pakai papan tulis saja ya, biar mungkin papan tulis di sini. Bisa tidak? Tidak bisa. Ya, karena green screen ya. Besok insya Allah kita jelaskan ini lebih detail. Tayyip, saya mengulang tentang skema merubah kemarin ya. Mengulang tentang skema merubah kemarin. Nasabah datang ke bank. Nasabah datang ke bank. Lalu, dia pesan barang atau dia mengajukan ya, menyampaikan pengajuan. Saya pesan mobil. Bank ketika itu sudah punya mobil belum? Belum. Bank tidak nyetok mobil, tidak nyetok motor, tidak nyetok rumah. Bank belum punya mobil. Baik, berarti boleh tidak dilakukan akat. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena orang yang tidak punya barang, tidak boleh melakukan akat. Melakukan akat ketika barang belum ada, berarti rukunya tidak terpenuhi. Dulu kita sudah sampaikan, dalam akat jual beli ada tiga rukun. Subject, Object, Sigot. Object adalah rukun yang bentuknya objek akat. Baik barang maupun uang. sehingga kalau tidak ada kedua-duanya, tidak ada kedua-duanya, maka akat itu tidak diperbolehkan. Dan kita tahu nasabah ketika datang ke bank, dia tidak mungkin bayar tunai. Sehingga tidak mungkin jual beli salam di bank. Ada saya pernah ketemu salah satu direktur umum, direktur utama. Direktur utama salah satu bank syariah. Ketemu di kantor pusatnya. Untuk bisa ketemu beliau itu harus menemui banyak lapisan. Lapisan satu security, lapisan dua ada security dalam, sampai akhirnya ketemu direktur utama ini. Terus kita ngobrol, beliau sempat menyinggung. ngapain sih DSN mengeluarkan fatwa tentang salam? Beliau menyinggung seperti itu. Ngapain DSN mengeluarkan fatwa tentang salam? Saya paham, karena akat salam itu tidak mungkin dilakukan di bank. Akat salam itu kan uang dibayar tunai, barangnya menyusul. Sehingga tidak mungkin melakukan akat salam di bank. Datang nasabah, Pak, saya butuh mobil, mobil merek A. Harganya berapa? Ya, kami hitung dulu ya. 5 menit ketemu hitungan. Harganya 300 juta. Baik, ini saya bayar tunai 300 juta, kita melakukan akat salam. Mana mungkin datang ke bank? Tidak mungkin datang ke bank. Orang datang ke bank itu karena dia tidak punya duit. Makanya duitnya tidak ada. Barang belum dimiliki bank, nasabah belum bawa uang tunai. Sehingga ketika ini dilakukan akat, jadinya apa? Jual beli kalik, bil, bil kalik. Makanya tidak boleh ada akat di sini. Jual beli kalik, bil kalik, hukumnya tidak sah dengan sepakat ulama. Hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Tayyif, kita kembalikan. Kita kembali ke kasus tadi. Karena bank tidak boleh melakukan akat dan nasabah belum punya uang, maka di tahap awal ini, tidak boleh ada akat. Akhirnya setelah permohonan nasabah itu disetujui, maka bank membeli sebuah mobil dari dealer. Terus mobil itu diantar oleh dealer ke tempat bank, ke kantor. Lalu konsumen, si nasabah ini dihubungi. Bapak, mobil yang Bapak pesan kemarin sudah ada di kantor, silakan datang ke kantor. Baik, begitu konsumen atau nasabah ini tiba di bank, di kantornya bank, apakah konsumen ini wajib beli mobil itu? Jawabannya, tidak wajib. Kenapa? Dia punya hak khiar. Dia punya hak khiar. Loh, hak khiarnya itu di mana? pada waktu pengajuan ataukah saat mobilnya ada di bank? Pertanyaannya, akatnya di mana? Saat pengajuan atau saat mobil ada di bank? Ya, saat pengajuan. Oh, tidak bisa. Anda tidak boleh melakukan akat saat pengajuan karena bank tidak punya barang, nasabah tidak tidak punya duit. Kalau nasabah punya duit, dibayar utuh, pakai akat salam, bisa. Sehingga hak khiarnya saat pengajuan. dengan akat salam. Tapi kan tidak mungkin akat salam. Karena itu akatnya baru dilakukan ketika kapan? Ketika mobil sudah ada di tempat nyebang. Nah, berikutnya mereka melakukan akat. Nah, setiap akat harus ada hak khiar. Kalau tidak ada akat, tidak ada hak khiar. Maka saat proses pengajuan tidak ada hak khiar. Sehingga ketika pengajuan disetujui, selesai, berarti hak khiar sudah hilang, tidak bisa dibatalkan. Tidak ada kayak gitu. Hak khiarnya baru ada setelah mobilnya tiba di bank. Di sini dilakukan akat. Ada hak khiar. Berarti karena ada hak khiar, boleh dong penjualnya tidak jadi beli. Boleh. Kenapa? Itulah regulasi yang diberikan oleh Islam. Sehingga bank tidak bisa maksa. Kemarin sudah pesan, ini sudah dibelikan, kenapa tidak jadi beli? Tidak bisa, pokoknya harus beli. Loh, pakai alasan apa Anda harus maksa? Sama seperti misalnya, Anda datang ke seorang penjual. Pak, lihat aturan di belakang ini. Saya tulis, demek tuku. Nyentuh sama dengan beli. Sehingga, konsumen baru megang barang, diwajibkan beli. Pokoknya harus beli, karena sudah dipegang. Alasannya apa? Kalau sudah dipegang harus beli. Padahal barangnya tidak rusak. Yaitu aturan saya. Pokoknya megang, beli. Megang sama dengan beli, ini dolem jadinya. Penjual tidak punya hak untuk memaksa konsumen membeli barang hanya karena memegang. Lain kalau ini ya, pecah sama dengan beli. Ada kayak gitu ya? Di sebuah toko, menjual barang-barang pecah belah. Memecahkan sama dengan membeli. Itu boleh enggak? Sebenarnya yang lebih tepat, memecahkan sama dengan ganti rugi. Nah, ganti ruginya itu senilai harga jual. Dan itu diperbolehkan. Sehingga sebenarnya tidak dilakukan akad jual-beli. Karena di sini di luar pilihan. Pecah itu kan kadang enggak sengaja. Kecuali kalau lagi marah di toko terus dibantingi semua. Nah, itu ini kriminal. Ini boleh ditangkap polisi. Tapi kalau enggak sengaja dia lihat-lihat ternyata jatuh atau kesenggol lalu jatuh pecah. Maka dia diminta untuk beli. Itu sebenarnya ganti rugi. Teyip. Kembali ke kasus bank tadi. Di posisi ini begitu bank sudah memiliki mobil lalu nasabah datang di saat itulah dilakukan akad dan ketika itu hak khiar baru berlaku. Sehingga boleh saja pembeli nasabah tidak jadi beli. Harganya berapa? kemarin Bapak sudah kami tunjukkan karena ini murah baha ya murah baha berarti kan penjualnya cerita. Kami mengambil ini di dealer harganya 250 juta. Kami jual ke Bapak secara kredit selama 3 tahun mobil ini harganya jadi 350. Jadi bank ambil margin 100. Boleh enggak pembelinya nawar? Boleh. Kenapa? Karena yang kemarin tidak mengikat. Saat pengajuan itu tidak mengikat. Sekarang sekarang mau diikat. Nah pembelinya nawar. Baik Pak saya boleh nawarkan? Boleh. Silahkan nawar. Saya tawar 251 juta. Banknya cuma dikasih margin berapa? 1 juta. Saya kredit selama 3 tahun. Wah cukup namun tuh. Terus akat enggak jadi. Sah-sah saja. Boleh ya seperti ini. Baik. Ini penjelasan dari poin yang ke-6 bahwa hak khiar itu adalah turunan dari adanya akat. Wallah ta'ala alam. Masih ada dua catatan lagi. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilahkan bagi pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui lain telpon di 0812 2444 3344 Sambil menunggu penelpon kita bacakan pertanyaan melalui WA Saya punya reseller dia belinya biasanya bayar tempo kemarin dia ke toko beli barang dan memberikan makanan kepada kami Apakah makanan ini termasuk riba karena sebelum jadi reseller dia tidak pernah kasih-kasih makanan Baik kita sambil angkat penelpon dulu Silahkan dengan siapa di mana? Halo Silahkan Pak Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Sudah bisa nanya ini? Silahkan Pak langsung Bapak sudah terubah Oh iya Oh iya Saya Yuga Ustaz dari Bali Oh silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ijin bertanya Ustaz Saya kan kerja di BUMN Tugasnya itu sebagai konsultan Jadi kalau misalnya ada klien yang Terputus Silahkan Pak Suaranya putus Kita putus saja ya Suaranya Baik Coba kita Jawab dulu Nanti mungkin Bapak bisa Telepon lagi Karena suaranya Hilang Reseller Bayarnya Kredit Kemudian Dia ngasih Makanan Pertanyaannya Apakah Utangnya Sudah lunas Kalau Utangnya Belum lunas Dia Ngambil Barang Lalu Bayarnya Nanti Dicicil Kemudian Dia ngasih Makanan Ke Anda Yang jadi Pertanyaan Apakah Utangnya Sudah lunas Kalau Utangnya Sudah lunas Tidak masalah Anda Menerima Makanan itu Tapi kalau Utangnya Belum lunas Anda Bisa Sampaikan Kepada Reseller Tadi Mohon maaf Untuk Sementara Saya Belum Bisa Menerima Hadiah Ini Karena Hadiah Ketika Utang Belum Lunas Kata Ibnu Umar Pilihannya Hanya Dua Pertama Dikembalikan Yang Kedua Boleh Diterima Tapi Memotong Nilai Utang Sehingga Kalau Utangnya Reseller Misalnya Satu Juta Belum Lunas Lalu Reseller Ngasih Hadiah Makanan Yang Harganya Seratus Ribu Pilihan Anda Boleh Diterima Tapi Utang Reseller Jadi Sembilan Ratus Dipotong Seratus Ribu Seperti Itu Bisa Dilakukan Sebagaimana Fatwanya Ibnu Umar Radiyallahu An Coba Kita Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Dengan Siapa Dimana Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Walaikumsalam Silahkan Ini Dari Sudar Jauh Mau Tanya Hukum Tips Dari Klien Yang Diberikan Pada PNS Itu Kan Haram Bila Dulu Terlanjur Terima Bagaimana Yang Harus Dilakukan Pada Uang Tersebut Dikuarkan Atau Bagaimana Kemudian Yang Kedua Kalau Seorang PNS Terima Uang Dinas Atau Uang Kemertian Yang Sudah Dianggarkan Misalnya 5 juta Ternyata 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 Sisa Sisanya Tidak Bisa Dikembalikan Padahal Kantor Juga Minta Nota Nota Terus Status Uang Sisanya Itu Bagaimana Tidak Bisa Dikembalikan Lagi Karena Sudah Ada Anggarannya 5 juta Terus Yang 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 ketiga Satu lagi Hukum Hadiah Ini kan Kenaikan Kelas Hukum Hadiah Untuk Guru Bagaimana Yang Hadiahnya Itu Urunan Dengan Seluruh Wali Murid Satu Kelas Itu Pertanyaannya Untuk Uang Tips Yang Anda Terima Apakah Anda Sudah Memahami Kalau Itu Dilarang Baru Tahu Setelah Terima Baru Tahu Setelah Terima Baru Tahu Hukum Setelah Terima Selamat Belajar Kemudian Baru Tahu Ternyata Tips Kemarin Sudah Terlanjur Dipakai Baik Cukup Cukup Baik Yang Pertama Mengenai Tips Dari Klien Dan Memang Ini Hukumnya Dilarang Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Ini Sebagai Harta Gulul Hadaya Umal Gululun Hadiah Yang Diberikan Kepada Karyawan Pegawai Itu Statusnya Harta Gulul Dan Allah Subhanahu Berfirman Dalam Al-Quran Siapa Yang Gulul Maka Dia Akan Memikul Harta Gulul Kelak Di Hari Kiamat Sehingga Yang Mendapatkan Hadiah Berupa Apa Misalnya Motor Maka Dia Pikul Itu Motor Kelak Di Hari Kiamat Nabi Sallallahu Wala Sallam Ketika Menjelaskan Ayat Ini Beliau Menyebutkan Orang Yang Gulul Ontah Maka Dia Nanti Akan Mikul Ontah Di Hari Kiamat Yang Gulul Sapi Dia Akan Mikul Sapi Di Hari Kiamat Sambil Melenguh Kalau Ontah Suara Ontah Namanya Apa Mengontah Sambil Mengontah Kalau Dia Gulul Sapi Dia Akan Pikul Itu Sapi Sambil Melenguh Dia Gulul Kambing Akan Dia Pikul Itu Kambing Sambil Mengembek Sehingga Semua Orang Tahu Oh Ini Yang Dulu Gulul A B C Yang Dulu Mungkin Tidak Kelihatan Tidak Ada Yang Tahu Bahkan KPK Tidak Ngerti Karena Kalau Mau Melakukan Gulul Menghindari CCTV Ada Salah Satu Kawan Saya Ketika Dia Mau Ngasih Sogok Pegawainya Itu Minta Pak Nanti Posisinya Di Bapak Nanti Saya Kode Tolong Datang Sehingga CCTV Tetap Ada Sebagai Alat Pantau Tapi Orang Tahu Di Titik Ini Tidak Kena CCTV Masya Allah Kalau Hanya Urusan Undang Undang Negara Orang Begitu Mudah Mengindar Makanya Mereka Tidak Takut Bisa Diakali Bahkan Kadang Nanti Kita Selesaikan Di rumah Pak Urusan Kantor Dibawa Ke Rumah Diselesaikan Di rumah Sogoknya Tawar Menawar Subhanallah Dan Itu Banyak Terjadi Di negara Kita Baik Saya Tidak Perlu Cerita Nanti Terlalu Banyak Cerita Seperti Ini Terus Bagaimana Kalau Misalnya Dulu Belum Tahu Karena Harta Ini Diberikan Secara Saling Ridha Dan Nanti Kita Akan Bahas Di Bagian Akhir Buku Tentang Harta Harum Bagian Akhir Buku Yang Kita Bahas Ada Bagian Yang Mengupas Tentang Harta Harum Di Pembagian Harta Harum Halaman 200 Insyaallah Ada Pembahasan Khusus Tentang Itu Kita Berikan Rincian Bahwa Harta Harum Ada Dua Ada Harta Harum Yang Didapatkan Dengan Cara Saling Ridha Dan Harta Harum Yang Didapatkan Dengan Cara Dolim Harta Harum Yang Didapatkan Dengan Cara Saling Ridha Contohnya Uang Tips Ini Saling Ridha Yang Memberi Ridha Yang Menerima Juga Seneng Dan Harta Harum Yang Didapatkan Saling Ridha Ini Dibagi menjadi Dua Jika Didapatkan Sebelum Tau Hukum Maka Statusnya Halal Dan Jika Didapatkan Setelah Tau Hukum Statusnya Harum Karena Itu Jika Anda Menerima Uang Tips Ini Di Masa Silam Sebelum Tau Hukum Dan Sudah Dipakai Tidak Ada Kewajiban Untuk Mengembalikan Yang Kedua PNS Terima Uang Dinas Lalu Sisa Sementara Sementara Di Negara Kita Menganut Kaedah Sisa Tidak Tidak Boleh Dikembalikan Karena Sudah Dianggarkan Bagaimana Ini Hukumnya Wallahu Ta'ala Alam Kasus Ini Banyak Terjadi Di Negara Kita Dan Banyak Orang Yang Tidak Tau Sehingga Banyak Di antara Mereka Yang Membawanya Pulang Padahal Itu Duit Negara Wajib Dikembalikan Ke Negara Jika Tidak Secara Undang Undang Syariat Termasuk Korupsi Meskipun Di negara Kita Itu Tidak Dianggap Korupsi Atau Tidak Saya Tidak Tau Yang Jelas Tidak Bisa Dikembalikan Tapi Ini Uang Negara Yang Wajib Dikembalikan Sehingga Misalnya Yang Sering Terjadikan Perjalanan Dinas Dianggarkan Sekian Sisa Tidak Bisa Dikembalikan Ini Mungkin Mendingan Ada yang Lebih Parah Lagi Sengaja Dibengkakkan Dan Pimpinan Kantor Pimpinan Kantor Melakukan itu Tujuannya adalah Biar Kantor Punya Kas Nanti Diakhir Diakhir Bulan Ramadan Bisa Dijadikan Sebagai THR Subhanallah Ini Sengaja Maksiat Sehingga Kadang Membuat Perjalanan Fiktif Membuat Anggaran Fiktif Katanya Belanja Ini Belanja Ini Padahal Tidak Ada Katanya Melakukan Perjalanan Ini Tidak Padahal Tidak Ada Perjalanan Pakai Pesawat Padahal Cuman Pakai Kereta Subhanallah Dan itu Banyak terjadi Di negara kita Terus Bagaimana Kalau kita Sebagai Karyawan Lalu Dikasih Bukan Kita Bukan Atasan Bukan Pimpinan Kantor Tapi Terus Dikasih Pak Ini THR Ini THR Ini Ada Sedikit Tambahan 500 400 Haram Hukumnya Diterima Ini Uang Haram Ini Korupsi Ya Terlepas Apakah Itu Tertangkap Atau Tidak Karena Undang-Undang Di negara Kita Mudah Untuk Bocor Tapi Yang Jelas Ini Haram Hukumnya Seorang Muslim Tidak Boleh Menerima Anda Barangkali Bisa Merasa Aman Di Dunia Gak Bakalan Ada Yang Mengusik Gak Ada Yang Mengusut KPK Tidak Terlibat Di Situ Tapi Ingat Hidup Tidak Sekali Ada Kehidupan Yang Kedua Yang Isinya Hisap Tidak Ada Amal Sehingga Harta Hasil Korupsi Seperti Ini Kalaupun Tidak Bisa Dikembalikan Di Dunia Allah Subhanahu Tidak Akan Melupakannya Nah Yang Jadi Masalah Bagaimana Caranya Ketika Tidak Bisa Dikembalikan Tayyip Saya Kembalikan Kepada UUD 45 Di Salah Satu Pasal Di UUD 45 Ada Yang Mengatakan Orang Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Betul Kayak Gitu Itu Pasal Berapa Pasal 33 Dulu Waktu SD Hafal Karena Sudah Lama Tidak Ujian Jadi Lupa Orang Miskin Dan Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Kurang Lebih Seperti Itu Padahal Kita Tahu Apakah Semua Orang Miskin Di Indonesia Dikover Oleh Negara Tidak Apakah Semua Anak Terlantar Di Indonesia Dikover Oleh Negara Jawabannya Juga Tidak Masih Banyak Orang Miskin Yang Gak Pernah Dapat Santunan Dari Negara Berarti Mereka Punya Hak Untuk Mendapatkan Sebagian Dari Harta Negara Tapi Mereka Tidak Mendapatkan Hak Itu Mungkin Tidak Terjangkau Atau Kalau Sudah Ada BLT Bantuan Langsung Tuna Dia Tidak Dapat Karena Alasan Administrasinya Belum Mencukupi Berarti Orang Ini Berhak Intinya Dia berhak Mendapatkan Harta Negara Baik Sekarang Anda Wahai Para PNS Yang Membawa Harta Negara Dan Tidak Bisa Dikembalikan Ke Atas Berarti Harta Itu Tetap Harus Anda Berikan Ke Negara Caranya Gimana Karena Tidak Bisa Dikembalikan Ke Atas Kalau Dulu Dikembalikan Ke Baitulmal Dikasihkan Dikasihkan Ke Baitulmal Kemudian Nanti Baitulmal Menampung Ini Kan Tidak Bisa Dengan Cara Apa Kita Kembalikan Tidak Bisa Undang Undangnya Wallah Apakah Ada Atau Tidak Yang Jelas Pengakuan Para PNS Tidak Bisa Baik Anda Silahkan Serahkan Ke Fakir Miskin Yang Mereka Punya Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Dari Negara Itu Berarti Di Posisi Anda Adalah Sebagai Wakil Dari Negara Atas Penunjukan Diri Anda Sendiri Karena Anda Punya Uang Negara Kemudian Anda Berikan Atas Nama Ini Adalah Dana Dari Negara Untuk Para Fakir Miskin Atau Termasuk Juga Barangkali Kalau Kesulitan Bagian Ini Anda Bisa Lakukan Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Begini Fasilitas Umum Jalan Selokan Kemudian Apalagi Tempat Tempat Bermain Fasilitas Umum Fasilitas Seperti Ini Dia Dibangun Dengan Dana Negara Perbaikannya Menjadi Tanggung jawab Negara Pembangunannya Menjadi Tanggung jawab Negara Dan Seterusnya Artinya Intinya Fasilitas Ini Adalah Pewonang Negara Dan Kita Tahu Banyak Jalanan Yang Kadang Tidak Terawat Ini Berlubang Ini Konflok Ilang Ini Rusak Dan Seterusnya Berarti Memperbaiki Konflok Itu Adalah Bagian Dari Nyumbang Negara Nah Maka Anda Bisa Lakukan Dengan Cara yang Kedua Ini Saya Saya Punya Uang Negara Sekian Juta Yang Dulu Saya Dapatkan Melalui Perjalanan Dinas Fiktif Kemudian Dibagi-bagi Keseluruh Karyawan Kantor Ketika Menjelang Lebaran Atas Nama THR Akhirnya Dapat Nah Padahal Ini Bisa Dikembalikan Maka Yang Bisa Anda Lakukan Adalah Berikan Untuk Perbaikan Fasilitas Negara Berarti Kembalikan Negara Semoga Dengan Cara Seperti Ini Mengugurkan Dosa Kita Membebaskan Dosa Kita Yang Ini Bisa Jadi Lebih Parah Dibandingkan Riba Karena Ini Dilakukan Tidak Saling Ridho Riba Itu Dilakukan Saling Ridho Dan Dosa Yang Dilakukan Tidak Saling Ridho Dengan Cara Dolem Menipu Bisa Jadi Lebih Besar Dibandingkan Dosa Yang Dilakukan Saling Ridho Maka Jangan Merasa Di Zona Nyaman Gak Ada Yang Nangkep Gak Ketahuan KPK Gak Lihat Gak Ada Orang Mengugat Anda Merasa Nyaman Ketika Tidak Ada Yang Mengugat Itu Di Dunia Tapi Ingat Kita Beriman Kita Tau Ada Kehidupan Yang Kedua Kehidupan Di Akhirat Isinya Hisap Tidak Ada Amal Dan Seorang Ulama Salaf Mengatakan Ad Dunia Yang Namanya Dunia Halal Luhasab Wah Haram Luhasab Ad Dunia Kehidupan Dunia Yang Halal Dihisap Yang Haram Diadab Tidak Ada Pilihan Yang Ketiga Nah Sekarang Kalau Posisi Harta Itu Adalah Harta Haram Untuk Dimiliki Oleh Seorang PNS Di Semua Instansi Apapun Baik Instansi Pendidikan Instansi Pemerintahan Instansi Instansi Yang Lain Tolong Diwaspadai Kembalikan Harta Itu Kembalikan Kalau Tidak Bisa Naik Ke Atas Berikan Kepada Fakir Miskin Berikan Untuk Perbaikan Fasilitas Umum Dan Memohon Ampun Kepada Allah Semoga Dengan Ini Saya Telah Melepaskan Diri Saya Dari Dosa Dosa Dengan Membawa Harta Haram Yang Tidak Selain Saya Miliki Jika Anda Mendengarkan Apa Yang Saya Sampaikan Dan Anda Punya Kawan Yang Ingin Anda Selamatkan Dari Bahaya Ancaman Membawa Harta Haram Negara Tolong Anda Bagikan Video Ini Anda Sampaikan Sampaikan Kepada Mereka Semoga Kita Bisa Bersama Sama Untuk Membebaskan Diri Dari Harta Haram Saya Mengajak Kepada Para PNS Hati-hati Dengan Uang Negara Hati-hati Dengan Harta Haram Negara Kita Tidak Ada Sentimen Apapun Tidak Ada Hubungan Karena Kebencian Tapi Saya Murni Ingin Mengajak Mari Kita Bersama Sama Membersihkan Diri Dari Bahaya Riba Sebagaimana Kita Sama-sama Bekerja Sama Untuk Membebaskan Diri Dari Harta Haram Yang Itu Uang Negara Kembalikan Wallah Yang Terakhir Hediah Untuk Guru Ketika Proses Kenaikan Hukumnya Dilarang Dengan Sepakat Ulama Banyak Sekali Penjelasan Ulama Yang Menyebutkan Hal Ini Bahwa Guru Tidak Boleh Mendapatkan Hadiah Dari Muridnya Kecuali Jika Guru Sudah Resign Sehingga Tidak Ada Ikatan Tidak Ada Ikatan Apa Ikatan Kedinasan Dia Bukan Lagi Gurunya Dalam Arti Bukan Lagi Guru Di Sekolah Meskipun Tidak Ada Istilah Mantan Guru Tidak Ada Istilah Mantan Murid Sehingga Murid Ini Bukan Klien Ketika Guru Sudah Resign Sebagaimana Ketika Murid Ini Sudah Keluar Dari Sekolah Tadi Lalu Dia Ngasih Dia Kepada Gurunya Yang Dulu Telah Mengajarkan Kepadanya Insyaallah Diperbolehkan Karena Murid Ini Bukan Lagi Klien Sang Guru Wallah Wallah Ta'ala Alam Tayyip Kita Coba Angkat Penelpon Berikutnya Silahkan Halo Silahkan Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Anda Romy Dari Jakarta Silahkan Yang Mau Saya Tanyakan Yang Pertama Adalah Jika Kita Mau Kerjasama Sama Teman Nah Teman Meminta Yuk Join Sama Apa Namanya Usaha Saya Insyaallah Dari usaha Saya ini Akan Saya Kembangkan Akan Kita Saya Kelola Insyaallah Akan Mendapatkan Margin Sekitar 10% Misalnya 10% Terus Yang pertanyaan Saya adalah Apakah Itu Diperbolehkan Karena Saya Cuma Di Infokan Insyaallah Ini Akan Saya Kembangkan Dan Insyaallah Nanti Saya Akan Ambil Keuntungan Sekitar 10% Dan Nanti Sesuai Yang Di Investasikan Berarti Nanti Akan Mendapatkan Kurang Lebih 10% Dari Nilai Total Yang Di Investasikan Itu Yang Yang Terus Kedua Sering Banget Melihat Di IG Di Youtube Ataupun Di Facebook Terkait Adanya Perbedaan Hilafah Antara Ulama Ulama Dimana Ada Sebagian Ulama Yang Menghalalkan Beberapa Transaksi Di Perbankan Sariah Tapi Ada Juga Ulama Yang Berbeda Pendapat Tentang Apa Namanya Status Transaksi Di Perbankan Sariah Sebagai Orang Yang Awam Dimana Kita Menyikapinya Jadi Biar Kita Tidak Bingung Karena Lagi-Lagi Kita Dihagatkan Dengan Perbedaan Dimana Ketika Kita Tanya Di Bank Sariah Oh Ini Diterbolehkan Karena Ulama DSN Kami Membolehkannya Tapi Ternyata Ada Beberapa Sariah Yang Oh Itu Tidak Boleh Dilakukan Di Perbankan Sariah Dalam Hal ini Adalah Misal Seperti Kayak Investasi Mas Atau Cicil Mas Itu Mungkin Pertanyaan Dari Saya Cukup Cukup Ya Tayyip Pertanyaan Yang Pertama Mengenai Kerjasama Kawan Anda Menyampaikan Presentasi Bahwa Kurang Lebih Nanti Marginnya Adalah 10% Dari Nilai Total Modal Sebatas Menunjukkan Rencana Dan Menyampaikan Proyeksi Kira-kira Nanti Untungnya Sekian Dan Sekian Hukumnya Sah Saja Karena Itu Sifatnya Hanya Rencana Dan Orang Boleh Berencana Namun Ketika Bagi Hasil Dilakukan Ketika Bagi Hasil Dilakukan Maka Wajib Sesuai Dengan Kondisi Real Yang Ada Sehingga Kalau Misalnya Anda Tadi Dijelaskan Kurang Lebih Nanti Untungnya 10% Ternyata Ternyata Hasil Hasil Akhirnya Keuntungannya Cuma Dapat 5% Maka Yang Jadi Acuan Yang Mana Pernyataan Dia Di Awal Ataukah Kondisi Real Setelah Usaha Dijalankan Jawabannya Yang Kedua Karena Pernyataan Di Awal Itu Sifatnya Rencana Sedangkan Nilai Bagi Hasil Yang Sebenarnya Itu Harus Mengikuti Kondisi Real Yang Ada Karena Itu Hak Anda Adalah Sesuai Dengan Kondisi Real Karena Itulah Para Ulama Mewajibkan Dalam Transaksi Mudoroba Atau Musyaroka Wajib Ditetapkan Porsi Bagi Hasil Wajib Ditetapkan Porsi Bagi Hasil Tapi Dilarang Untuk Ditetapkan Nilai Hasil Dua Hal ini Berbeda Ini Saya Bahas Di Buku Saya Pengantar Permodalan Dalam Yang Bahas Khusus Tentang Akad Mudoroba Dan Akad Musyaroka Wajib Ditetapkan Porsi Bagi Hasil Karena Kalau Tidak Jadinya Goror Bentuk Porsi Bagi Hasil Itu Apa Kamu Dapat Sekian Persen Kamu Dapat Sekian Persen Sehingga Ketika Kerjasama Wajib Ditetukan Saya Sebagai Pemilik Modal Dapat Berapa Bapak Mau Saya Kasih 40% Ya Sudah 40% Dari Hasil Bukan Dari Modal Dari Hasil Kalau Dari Modal Ribah Karena Sama Dengan Bunga Bank Dapat Sekian Persen Dari Nilai Tabungan Maka Sekian 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 Persen Itu Adalah Dari Modal Nanti Bapak Saya Kasih 40% Dari Hasil Nah Hasilnya Berapa Wallahu Alam Tunggu Di Belakang Makanya Wajib Menentukan Porsi Tapi Tidak Boleh Menentukan Nilai Kalau Menentukan Nilai Dilarang Pokoknya Bapak Main Aman Aja Nanti Bapak Saya Kasih 10% Dari Modal Sehingga Kalau Dia Kasih Modal 100 Juta Nanti Modalnya Balik 100 Juta Plus 10 Juta 10% Dari Modal Itu Fix Atau Tidak Fix Dia Tetap Sehingga Mau Untung A Untung B Mau B Dikit Pokoknya Dia Dapat 10 Juta Ini Tidak Boleh Ini Dilarang Yang Boleh Itu Sekian Persen Dari Hasil Nah Hasilnya Berapa Wallahu Makanya Yang Tapi Nilai Akhirnya Tidak Tau Nah Yang Tidak Boleh Ditetapkan Nilai Akhir Nanti Tidak Boleh Ditetapkan Nilai Akhir Bisa Nyebut Nomina Tertentu Pokoknya Emasnya Kasih Saja 100 Juta Nanti Perbulan Saya Kasih 2 Juta Berarti Dia Menyebutkan Nilai Akhir Tetap 2 Juta Perbulan Selama Setahun Atau Yang Kedua Bagai Hasilnya Berdasarkan Modal Bapak Kasih 100 Juta Sebagai Modal Nanti Bapak Saya Kasih 10% Setelah Unit Usaha Selesai Ini Juga Tidak Boleh 10% Kali Modal Itu Kan Fix 10 Juta Padahal Kita Tidak Tau Hasil Akhirnya Berapa Tidak Boleh Yang Boleh Gimana Nanti Bapak Saya Kasih 40% Dari Keuntungan Tidak Berjalanlah Usaha Itu Sampai Di Penutupan Ternyata Untungnya Tidak Sampai 10% Berarti Anda Punya Hak Berapa Ya Bisa Jadi Turun Tetap 40% Tapi Hasil Akhirnya Bisa Jadi Turun Karena Ternyata Untungnya Cuman 10% Dari Total Modal Dipahami Insyaallah Kemudian Yang Kedua Mengenai Adanya Perbedaan Ulama Tentang Akad Di Dunia Perbankan Perbedaan Ini Tidak Hanya Ada Di Dunia Perbankan Bahkan Perbedaan Itu Ada Dalam Masalah Akidah Ada Dalam Masalah Ibadah Ada Dalam Masalah Muamalah Sehingga Semua Yang Masuk Rana Fikih Itu Tidak Lepas Dari Yang Namanya Perbedaan Bahkan Tidak Hanya Fikih Dalam Masalah Akidah Sekalipun Ada Perbedaan Tapi Tidak Semua Perbedaan Bisa Atau Kita Tidak Perbedaan Itu Yang pertama Tidak Boleh Kita Jadikan Sebagai Dasar Perlukan Dipahami Begini Khilaf Ulama Bukan Dalil Khilaf Ulama Bukan Dalil Justru Khilaf Itu Butuh Dalil Banyak Orang Yang Mengatakan Ini kan Masih Ada Perbedaan Jadi Boleh Saya Milih A Milih B Milih C Itu Berarti Menjadikan Khilaf Sebagai Dalil Perbedaan Sebagai Dalil Keliru Khilaf Ulama Bukan Dalil Justru Khilaf Butuh Dalil Apa Dalil Kalau Khilaf Butuh Dalil Allah Subhanahu Berfirman Ati'ullaha Wa ati'ur Rasul Wa ulil Amri Minkum Ta'atilah Allah Dan ta'atilah Rasul Dan ulil Amri Diantara Kalian Tapi Kalau Kamu Berbeda Pendapat Kalau Kamu Berbeda Pendapat Kembalikanlah Kepada Allah Dan Rasul Jika Kamu Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Sehingga Allah Ajarkan Ketika Terjadi Khilaf Kembalikan Kepada Allah Dan Rasul Itu Dalil Bahwa Khilaf Butuh Dalil Bukan Malah Dijadikan Sebagai Dalil Kita Kalau Paham Prinsip Ini Maka Begitu Menjumpai Perbedaan Pendapat Barrier Pertama Lapis Pertama Yang Harus Kita Tembus Adalah Belajar Mengenal Dari Sekian Pendapat Ini Mana Yang Kira-kira Boleh Untuk Saya Ambil Nah Ada Dua Kesalahan Dalam Masalah Ini Pertama Ada Orang Ketika Menjumai Perbedaan Pendapat Dia Mental Akhirnya Nggak Mau Belajar Wah Saya Nggak Mau Kalau Urusan Perbedaan Pendapat Ini Bikin Ribut Saya Tinggalkan Nggak Mau Belajar Dia Maka Dia Bertahan Sebagai Orang Buduh Sepanjang Hidup Saya Pernah Menyampaikan Satu Kajian Karena Kajiannya Tentang Fikeh Sebelum Kajian Dimulai Takmirnya Yang Dia Punya Latar Belakang Simpatisan Kelompok Da'wah Yang Suka Keliling Keliling Itu Dia Bilang Awas Jangan Nyinggung Khilaf Disini Pokoknya Kalau Yang Berurusan Dengan Khilaf Saya Nggak Mau Bukunya Imam Nawawi Al Majmu' Syarah Muhadzab Bukunya Ibnu Qudama Al Mughni Itu Isinya Khilaf Bukunya Ibnu Rush Bitayatul Mustahid Isinya Juga Khilaf Jadi Ada Sebagian Kelompok Pendakwah Yang Mereka Suka Fadu'il Amal Fadu'il Amal Anti Khilaf Anti Khilaf Kata Mereka Khilaf Menimbulkan Perpecahan Ini Orang Yang Ya Memang Merawat Kebuduhan Ini Sengaja Merawat Kebuduhan Dia Nggak Mau Buka Pikirannya Untuk Mengetahui Seperti Apa Kebenaran Yang Terjadi Sehingga Adanya Khilaf Dalam Masalah Fikir Itu Sejak Dulu Ada Termasuk Dalam Dunia Perbangkan Maka Pertama Yang harus Anda Lakukan Adalah Belajar Jangan Sampai Tidak Mau Belajar Yang Kedua Memilih Berdasarkan Hawa Nafsu Ini Kesalahan Yang Kedua Begitu Ada Khilaf Langsung Saya Tak Pilih Yang Ini Kenapa Ini Yang Lebih Gampang Ini Yang Lebih Mudah Masya Allah Hati-hati Memilih Dengan Alasan Yang Lebih Mudah Yang Lebih Sesuai Dengan Kepentingan Itu Berarti Hawa Nafsunya Berperang Dan Memilih Karena Hawa Nafsu Bisa Berbahaya Yang Perlu Kita Pahami Setiap Pendapat Yang Kita Pilih Akan Dipertanggungjawabkan Di Akhirat Makanya Allah Katakan Kalau Kamu Beda Pendapat Kembalikan Kepada Allah Dan Rasulnya Kalau Kamu Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Para Ulama Mengatakan Kenapa Allah Sebutkan Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Karena Ketika Orang Beriman Kepada Hari Akhir Dia Percaya Memilih Pendapat Akan Dipertanggungjawabkan Di Akhirat Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Ini Bermanfaat Dan Bagi Anda Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Belum Bisa Kita Layani InsyaAllah Bisa Disampaikan Di Kesempatan Besok InsyaAllah Wasallallahu Ala Nabiyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Wa Akhiru Da'wana Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Promo Harga Investor Islamic Grand Filipe Harga Normal Saat Ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 Orang Juta Jut